Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini ok pada kali ini aku nak buat berkongsi rasa dengan kalian semua tentang satu produk yang dinamakan apa nama dia namanya ialah hmm crab stick salted egg ya crab stick salted egg kita boleh tengok dekat depan ni dia tak ada lagi nama tapi yang menariknya hmm ini dia tengok ada dia tulis Sega Krak Sega Krak Sega kira cantik ataupun handsome itu ke Sega lah boleh panggil tapi mana nak buka dia sekejap kan kita cari macam mana nak buka alright kita dah jumpa dekat sini so dia packaging dia simple ada sticker dan dikedapkan dengan soletik ni soletik ni kita dah buka kita haa kita balik tepi ni pula oop kita balik tepi ni hmm nak balik kat mana dia haa sini tak ada yang baru balik lagi kita balik biasalah kita benda-benda macam ni kita seronok buat benda ok abaikan bab tu kita tengok kita buka ok oop bau dia macam maruku macam tu dan aku expect bila ada kari ni dia akan rasa pedas dikit boleh zoom sikit tengok alright dengar bunyi dia kita rasa benda ni ranguk bismillahirrahmanirrahim hmm ranguk hmm takut aku ingatkan salted egg ni dia macam ada masin-masin sedikit tapi takde lah masin masin yang tak boleh makan dia ada rasa masin sikit tu sambil ni dia ni ranguk dia bagi aku tak pedas dan takde mana sangat crab stick ni seperti yang korang tahu semuanya crab stick ni macam filler bukan filler crab stick yang warna merah warna putih tu macam ni ha dan cara pembuatan dia aku tak guna buat tapi melalui produk ni aku dapat akhirkan ia ni digoreng bersama tepung sauté egg of course telur masin bagi pandangan aku untuk ini case akulah kalau orang lain tak tahu lah kalau dipedaskan sedikit tapi tak tahu lah sauté egg ni pedas ke tak sepatutnya sikit lah letakkan sedikit dia punya spicy tu lagi seronok lah dari segi warna penai bau dia mulut-mulut buka tadi tu dia macam korang buka apa tu kuih siput kuih siput tu lah dia punya bau dia jadi kalau korang nak aa duduk dia diam ok kalau korang nak order ke aa nak check out ke boleh lah cuba cari sega crab dia punya branding nama dia oh sekejap ini aku boleh makan sehari je habis ni masa aku beli ni harga dia satu balang adalah RM12 delivery RM3 ikut kawasan sebab aku dekat je kalau jauh mungkin tambah sikit lah hmm endak rasa dia dari atas sampai yang saya cakap aku makan ni sama dia kunyah-kunyah kalau macam nak tengok TV tak apa nanti nak raya kan sekarang ni Chinese New Year nak dekat hmm boleh lah buat buat apa benda ni ni hmm nak lah aku rasa itu sekejap video untuk kali ni nanti aku akan letakkan link dekat description bawah untuk korang contact saya kat crab ni nak order ke apa semua boleh order dekat sini dekat link yang aku bagi dekat bawah ataupun aku akan letak nombor telefon dia dekat sini aku akan letak nombor telefon dia dekat sini nanti korang boleh contact saya kat crab untuk order so sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang masa akan datang oh sedar lah jangan lupa like komen kat bawah kalau korang pernah makan saya kat crab ni dan tu kan macam jangan lupa untuk check out video-video ke yang sebelum ni sehingga kita berjumpa lagi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati